Ada yang berbeda dalam peringatan Hut Bayangkara ke-72 di Maplores, Kabupaten Lombok Barat. Setelah selesai mengikuti upacara peringatan Hut Bayangkara, sejumlah personil dari berbagai kesatuan mengikuti lomba tarik tambang dengan menggunakan baju duster. Aksi tarik tambang dengan baju duster lucu ini mengundang gelak tawa para penonton. Bahkan sejumlah peserta tampak tidak bisa berkonsentrasi karena ikut tertawa melihat temannya yang menggunakan duster. Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi berharap dengan Hut Bayangkara ke-72 tahun ini semakin dipercaya oleh masyarakat dalam mengemban tugas. Harapan Kiami, khususnya Pores Lombok Barat dalam Hut Bayangkara ini semakin bisa dipercaya oleh masyarakat, dicintai, kemudian dapat dukungan dari masyarakat Lombok Barat untuk sama-sama menjaga situasi yang lebih kondusif. Selain itu kegiatan ini juga dimeriahkan lomba memukul air di dalam plastik dan tak jarang para peserta memukul peserta yang lain. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.